Halo guys, Assalamualaikum, nama aku Rizky dan di video kali ini aku akan melanjutkan kemarin ya, culture shock kemarin jadi culture shock kali ini aku akan membahas tentang lagi-lagi kaget budaya aku selama kuliah di Bangalore ini ya, meskipun aku baru datang seminggu tapi ada beberapa hal yang membuat aku kaget sebagai mahasiswa internasional oke, yang pertama yang pertama itu terkait ini molor, jadi rata-rata mahasiswa India itu bangunnya molor banget, jadi kayak bagi mereka bangun pagi itu ya jam 9-an gitu ya sangat bertolak belakang dengan di Indonesia yang mungkin mayoritasnya muslim, jadi mereka terbiasa bangun pagi gitu oke, terus yang kedua yang kedua adalah ketika registration, jadi di kampusku ini di IIITB, ini kan menghususkan untuk siswa-siswa master dan juga PhD nah ini tadi itu kayak semacam ada orientation gitu loh, kayak welcoming session kayak gitu-gitu dan ternyata orang tuanya masih ikut gitu meskipun itu mahasiswa master jadi I was like oh my god what's really going on here gitu jadi kaget terus yang kedua selama kan ini hari ini juga ada kayak semacam registration gitu buat new student nah itu ada mahasiswa yang pake sendal gitu can you imagine kalo di Indonesia mah pake sendal gak boleh ya boleh sih kalo waktunya weekend tapi kalo ke kampus untuk formal thing gitu kayaknya gak diperbolehkan jadi ini agak kagok terus yang ketiga yang ketiga itu adalah ini kemampuan bahasa Inggris orang-orang di India ya jadi mayoritas di area kampus ini baik kayak profesornya dosennya dan juga mahasiswanya itu bahasa Inggrisnya advance banget jadi ada kayak beberapa kata yang aku harus masih banyak belajar gitu aku nangkep artinya cuma kadang masih lupa karena itu kalo di Cambridge itu kelas katanya C1-an lah jadi masih harus aku juga harus masih banyak belajar bahasa Inggris lagi jadi jika ada yang bilang India jelek sebenernya gak seperti itu sih karena ya kalo di bidang akademik itu orang India lebih advance ya dalam bidang bahasa Inggris gitu nah di video kali ini nanti aku akan juga insert kayak foto ketika ini ya semasa ini welcome session gitu biar temen-temen tau kayak bahasa Inggrisnya orang India bagaimana terus nanti aku juga masukkan ada orang tua yang ikut mengantarkan anaknya bayangkan ini S2 loh jadi please check this out dan semoga bermanfaat dadah sampai jumpa di video berikutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati